Wah, what the hell bro? Wah, gila-gila Sahabat kece, kabar tak sedap Datang dari tim bulu tangkis putri Indonesia DC Games 2023 Menjelang laga pertama kontra tuan rumah Kamboja, kamar tempat tinggal mereka bocor Manager tim bulu tangkis Indonesia, Edi Prayitno, membenarkan kabar tersebut Ia mengungkapkan terjadi kebocoran di kamar yang ditempati tunggal putri Komang Ayu Cahyadewi, Butiara Ayu Puspitasari, dan Stefani Wijaya Benar ada satu kamar di lantai tiga, yaitu kamar dari Komang Stefani dan Mutiara Yang mengalami kebocoran karena hujan deras yang melanda penompen sejak sore tadi Ujar dia dikutip dari keterangan resmi PBSI, Senin 8 Mei 2023 Edi mengatakan pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut ke penanggung jawab tempat tinggal di sana Komang Stefani dan Mutiara pun terpaksa pindah ke kamar lain selama perbaikan dilakukan Kami langsung melaporkan ke kluster manajer dan langsung ditangani dengan cepat Saat ini, sedang dilakukan perbaikan pada pelafon kamar tersebut dan sedang disiapkan kasur baru untuk ditempatkan di kamar sebelahnya Kata Edi Para atlet juga sudah kami tenangkan dan kami himbau untuk tetap fokus Mengingat besok ada pertandingan Ini memang force major saja Ucap dia menambahkan Edi juga berencana memindahkan semua atlet kebangunan lain yang lebih layak Situasi seperti ini tentu dapat mengganggu persiapan atlet Terlebih insidenya terjadi Hanya berselang satu hari sebelum pertandingan dimulai Tim bulu tangkis putri akan berlaga pada nomor pertandingan bergu melawan Kamboja Duel di Badminton Hall merondok Tehno pada selasa 9 Mei 2023 Mulai pukul 10 pagi waktu setempat Atau sama dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Dari 10 atlet yang masuk dalam daftar squad 9 di antaranya merupakan debutan Hanya Stefani yang sudah pernah mencicipi atmosfer si game setelah berlaga di Vietnam pada 2021 Terima kasih telah menonton